Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Nah kali ini kita akan Cara mudahnya aja ya Cara mudahnya ketika Ketika unit ngacak itu Pasti disebabkan oleh beberapa hal ya Kalau unit ngacak itu yang pertama itu disebabkan Pertama Itu kecocokan mimis pertama itu ya Yang kedua skop Terus yang ketiga itu kadang itu Peredam juga itu sangat mempengaruhi akurasi ya Itu yang ketiga Terus yang keempat Yang keempat itu kerapatan angin Yang kelima itu tangan Atau tremornya tangan atau getarannya tangan Nah kali ini kita akan Kita akan membagikan Yang membagikan Tentang kerapatan anginnya aja dulu Karena akurasi juga tergantung Dengan kerapatan anginnya Nah kebetulan ini unit saya lagi bermasalah Kebetulan Kerapatan anginnya juga kurang Nah apa aja yang perlu kita cek Nah yang perlu kita cek itu yang pertama itu Paling simple itu apa Paling simple itu Gak usah pakai jari Gak usah pakai apa-apa Yang jelas kita cek langsung Nah yang pertama itu yang kita cek itu Pertama kita pompa dulu ya Maaf ini gak bisa ini sih Saya pompa dulu ya Saya pompa Ada bayangan saya dulu Nah kita pompa 4 atau 5 kali Setelah kita pompa Apa yang pertama kita cek Nah ini Yang kita cek itu pertama di loading sini ya Ini untuk biar bisa dilihat sama pemirsa ya Biar bisa dilihat sama pemirsa Saya pakai kertas koranya Sebentar saya sobek dulu kertas koranya Nah Untuk ini kita masuk Kalau ada tisu ya Sebenarnya tisu Unit saya sudah tahu Permasalahan di unit saya itu adalah di Apa namanya di Seal Seal Grendel ini sobek ya Nah Untuk mengetahui kerap bocoran itu Kerapatan atau bocoran itu gimana Ini langsung aja Nah ketika sudah kita Ini diperhatikan ya Mohon diperhatikan Ada gerd-gerd apa Ada tendangan angin ke kertas atau enggak Nanti kelihatan ya Ini silahkan perhatikan Oh ternyata tidak Saya lupa depan gak Saya kasih mimis Ini harus saya kasih mimis dulu Saya ulangi lagi ya Karena kalau gak ada Menjilisnya percuma Gak akan kelihatan Tidak ada yang didorong Jadi Jadi saya kasih Saya kasih mimis kacang ya Ini kacangnya ya Kita kasih kacang nih Ini kita kasih kacang Dorong dulu Nah masuk Nah Kita kasih kacang Kita dorong masuk Sebentar ini Gak kelihatan Oh dingin Nah ini Nah ini nanti ada tendangan Ini enggak ya Coba silahkan diperhatikan ya Nah Itu Ada tendangan Berarti ini ada kebocoran di Sini di apa Di namanya Di Ada kebocoran Di Loading Tepatnya Di seal Di seal grendel Nah ini seal grendel saya bermasalah Ini sudah cukup Berarti kita gak usah ngecek yang lain Berarti Permasalahan gak rapatnya itu Dari disini Sedikit saja keluar angin Dari grendel Itu sudah Apa namanya Sudah bermasalah Di akurasi Pasti Amburadul maut-maut ya Sedangkan kita mompah aja Kita mompah aja Rapat Renggangnya kita Waktu mompah Itu juga mempengaruhi akurasi Karena Masuknya Masuknya angin Kedalam kasul Itu tidak akan sama Nah itu aja dari saya Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Agar channel saya terus berkembang Dan banyak-banyak lagi Yang saya bagikan Tentang dunia perbedilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh